Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi untuk mencoba memberikan pendalaman OSN Geography topik kali ini tentang kepariwisitaan atau turism jadi ini banyak sekali muncul di beberapa tahun edisi terakhir karena memang trennya sekarang di global itu seperti banyak muncul kegiatan-kegiatan wisata dan objek destinasi wisata terbaru kita lihat seperti apa contohnya nah ini contoh soal yang tahun lalu ya simulasi ada beberapa tentang kepariwisataan kalau yang ini contohnya tentang tipologi wisata ya yang ada alocentric, mid-centric yang kayak gitu nanti saya akan bahas kemudian yang kedua ini juga ini alasan meningkatnya kunjungan wisata ke satu tempat ini kan jadi kayak faktor-faktor ya faktor-faktor pekembangan destinasi wisata nanti ada dampak negatif ada dampak positif kayak gitu ya jadi harus paham kalau ini teori butler butler tourism life cycle jadi teori siklus wisata butler ini umum sekali banyak ditemukan di beberapa soal kita lihat nah ini ya tadi konsep yang harus pahami oleh kalian boleh dicatat di buku tulis saya ingatkan lagi jangan terpaku pada powerpoint ya powerpoint minta powerpoint pak minta ya kalau hanya meminta kamu tidak bisa merekam dua kali jadi kalau dengan mencatat misalkan membuat sebuah buku khusus ya untuk OSN pribadi kemudian nanti ada keyword-keywordnya itu akan lebih cepat masuk di otak dan kerekam gitu bukan hanya minta powerpoint ribuan powerpoint pun kalau cuma hanya disimpan sebagai folder dia tidak akan masuk rekaman ke otak kalian ya jadi seperti yang sudah saya sampaikan jadi yang juara-juara itu adalah seorang pencatat yang baik ini vlog tahun 1972 itu membagi tipologi tipologi ini sorry ya wisata sebagai berikut tipologi itu kayak kriteria sebetulnya ada macam-macam kriteria menurut si A si B ya tapi yang umum itu yang saya pribadi sering jumpai itu yang seperti ini ada tiga yang pertama alocentric alocentric itu apa namanya ini wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat yang biasanya antah-berantah belum diketahui kemudian sifatnya kayak backpacker lah adventure ya kemudian hanya memanfaatkan fasilitas wisata lokal aja gitu masyarakat lokal you gak bakal nemuin misalkan hotel ya jalan yang bagus akomodasi yang bagus ya jadi dia wisatanya antah-berantah ini bahasa gampangnya backpacker gitu contohnya gimana contohnya kayak tempat wisata yang pedalaman lah misalkan suku baduy kayak gitu kan ya pedalaman Papua gitu ya atau yang fenomena alam yang harus kamu itu menyusuri suatu tempat yang jauh gua kemudian hutan amazon misalkan ya jadi dia aksesnya masih sangat minim yang kedua psikosentrik itu wisatawan yang dia hanya mau mengunjungi tempat wisata yang fasilitasnya sudah sesuai standar di negaranya jadi kan ada SOP nya ya standar operational procedure tiap objek wisata itu nah setiap negara kan punya prosedurnya masing-masing dan semua pasti sama jadi ada hotelnya misalkan ada fasilitas tentang bandara akomodasi dan lain-lain tempat penjemputan gitu jadi ketika datang ke satu tempat maka si wisatawan itu akan mudah untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dia mau gitu makan, minum kemudian tempat apapun ya dia ada itu namanya psikosentrik yang ketiga itu tengah-tengah mid-sentrik jadi diantara halosentrik psikosentrik jadi ini ya dibilang terlalu antar berantah juga enggak kemudian dibilang terlalu modern modern kayak psikosentrik juga enggak gitu jadi ya masih agak mulai mulai berkembang gitu ya jadi tergantung daerahnya ini makanya harus dilihat seperti apa kalau Bali gimana apa? Bali ya psikosentrik ya gitu ya Bali semuanya sudah aksesnya sudah bagus kan berbagai macam fasilitasnya ada dari A sampai Z ada ya jadi itu seperti yang harus kalian pahami ya tentang halosentrik ini kemudian psikosentrik dan mid-sentrik ini wajib paham ya oke kita lanjut nah kemudian ada tourism area life cycle jadi ini ini butler yang menyatakan siklus jadi dalam sebuah kegiatan kepariwisataan itu ada tahapannya dari mulai awal puncak sampai dia bisa turun bisa stagnan bisa naik lagi gambarnya ada di sebelah kanan nanti saya akan coba jelaskan ya jadi coba ini yang ini seperti apa nah ini tahapan-tahapannya nanti biasanya kan di soal itu kadang diminta yang misalkan tahap 1 ini cirinya apa ya 2 apa ini ya 3 apa jadi ada namanya eksplorasi gitu ya ada yang namanya involvement development consolidation stagnasi rejuvenation dan decline jadi semua yang ada di sini ya semua yang ada di sini ini siklusnya bedanya apa bedanya kita akan lihat penjelasannya berikut ini nah yang pertama itu dinamakan eksplorasi eksplorasi itu yang maaf ini ya oke eh sorry maaf maaf eksplorasi oke yang ini ya paling pertama maksudnya apa di fase ini jadi baru didapatkan adanya daerah yang oh ini bisa dijadikan objek wisata biasanya daerah kayak wisata alam ya misalkan ditemukan air terjun baru gitu ya yang tadinya hanya masyarakat lokal aja kemudian karena ada orang-orang luar yang backpacker kemudian di upload di IG di apa kemudian viral jadi ini muncul eksplorasi dan penemuan baru ya di fase ini fase awal disebutnya fase awal ketika pemerintah dan masyarakat itu mulai mikirin nih ini kira-kira bisa jadi potensi wisata dan akan mengembangkan daerahnya maka dibuatlah perencanaan visi wisata gitu ini mulai dipikirkan biasanya di desa-desa ya sekarang kan banyak desa-desa wisata ya semua akses-akses wisata-desa mulai dibuka gitu ya kalau punya kenampakan alam yang menarik itu eksplorasi namanya jadi fase pertama seperti itu ya kemudian fase yang kedua fase yang kedua itu namanya involvement disini ya involved itu ya ikut campur kan bahasa inggrisnya ya indonesianya fase ini disebut pengembangan destinasi mulai serius nih dilakukan sehingga dijadikan sumber pemasukan daerah misalkan dan desa misalkannya gimana caranya disini mulai ada ciri khasnya nih ya karakteristiknya nih homestay mulai dibuat misalkan nah yang ini ya kemudian investor investor mulai masuk nih ada yang punya duit banyak yuk bikinnya misalkan homestay atau warung-warung gitu ya untuk mengembangkan fasilitasnya gitu nah disini karena sudah ada beberapa fasilitas maka orang-orang itu akan mulai berkunjung ya dengan bantuan tentunya promosi di medsos-medsos gitu ya kemudian kontak antara wisatawan dan masyarakat lokal mulai terjadi karena kan makin banyak turis yang masuk gitu ya silahkan buat kata kuncinya jadi ini mulai berkembangkan naik gitu ya seperti itu kemudian yang ketiga fase pengembangan atau development development itu kita di disini ya oke di fase ini dia sudah mulai naik nih pasar wisatawan jadi mulai ada keterlibatan masyarakat ya misalkan bagian ada pemuda ya karang taruna mulai dikembangkan ya diikut campur gitu kan kemudian ada pemerintah pusat pemerintah daerah berkoordinasi untuk membangun infrastruktur yang layak jalan dibangun dengan baik gitu ya atraksi utama dikembangkan misalkan air tejunya dibuat kolam bawahnya supaya orang-orang bisa berenang misalkan gitu ya nah jadi ini sudah mulai muncul pertumbuhan ekonomi yang masif gitu trafiknya lumayan bagus jalannya karena udah bagus fasilitas akomodasi sudah ada ya keterlibatan masyarakat juga ikut jadinya dia pasti pendapatannya akan naik oke kemudian yang keempat itu adalah konsolidasi disini kan sudah naik nih ya nah tahap konsolidasi itu dia pertumbuhan pariwisota mulai melambat mulai flat seperti biasa namanya orang kita itu kan kadang bosan ya kalau udah sesuatu yang sering kemudian tidak ada perubahan maka dia akan bosan kenapa bisa demikian ada dua kemungkinan katanya disini disengaja supaya untuk mengurangi carrying capacity jadi karena terlalu crowded banyak orang kemudian bisa juga merubah segmen pasar menjadi eksklusif jadi disengaja untuk menurunkan kejenuhan pasar dan kurangi inovasi produk jadi ini melambat melambat jadi ada yang ini stagnasi dia bisa sengaja karena untuk dikurangi carrying capacity misalkan takut merusak lingkungan kalau sudah terlalu banyak orang sampah kemudian semakin banyak orang masyarakat lokal kadang risih kemudian ini yang melambat karena disengaja misalkan kejenuhan pasar dan kurangi inovasi jadi tidak dikembangkan tempat wisatanya ada kan beberapa tempat wisata yang awalnya bagus kemudian segininya jadi rumah hantu karena tidak ada inovasi banyak sekali seperti itu kemudian fase kelima itu namanya stagnasi atau stagnan stagnan itu ya gitu-gitu saja disini ini titik jenuhnya jadi ada sampah dekredasi sosial kebocoran ekonomi jadi kadang masyarakat desa tidak dapat apa-apa cuma buitnya masuk ke kantong-kantong orang investor akibatnya destinasi wisata tidak melakukan inovasi kemudian wisatawan loyal tidak akan berkunjung lagi potensi menyebabkan penurunan atau decline nah ini ya fase decline jadi turun orang itu kan bosenan apalagi orang Indonesia kalau tidak ada inovasi di dalam objek wisata masyarakat kan akan bosen gitu-gitu saja dia pasti akan nyari yang baru jadi ini makanya ada A, B, C, D, E tergantung ini mau digimanakan tempat wisatanya nah kemudian fase ke-6 ini rejuvenation dan penurunan jadi ini bisa rejuvenation itu adalah permajaan jadi kalau misalkan ada dua kemungkinan yang sudah bisa ditebak dalam fase yang ini ya di stagnasi tadi ya apakah ada inovasi kepermajaan atau ada juga yang mengalami penurunan gitu ya permajaan itu inovasi fase yang dibutuhkan untuk bertahan setelah fase stagnan yang bergantung pada perencanaan yang matang dan rencana aksi yang sangat inovasi dan adaptif jadi ini bisa objek wisata naik terus atau bisa turun drastis yang sepilihannya tergantung pengelolanya gitu nah jadi dia kan punya risetnya ya ada risetnya misalkan seperti apa maunya wisatawan badan risetnya kira-kira apakah masuk pasar gak kalau di rejuvenesin ya yang dikembangkan atau misalkan dibiarin aja biar hancur gitu nanti bikin lagi baru tempat lain itu ada risetnya tergantung dari yang pengelola wisata nah jadi kurang lebih seperti ini teori butler itu ya siklusnya sama kayak manusia kan ada lahir ada dewasa kemudian tua turun lagi jadi siklus wisata juga sama ya intinya orang itu kalau sudah memang bosen dia pilihannya kalau nyari yang baru kalau enggak ya gak akan datang lagi ke tempat yang sama ini yang perlu diperhatikan oleh pengelola objek wisata contoh soal kontekstual ini variasi soal dari OSN yang tipe kepariwisataan kalian harus paham tentang kaitan antara kejadian wisata dengan kejadian-kejadian lain jadi interrelasi ini contoh soal seperti ini misalkan pada tahun 2010 jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Yogyakarta merosot drastis hal ini karena apa ini pilihannya ya konflik suku erupsi besar merapi wabah demam berdarah berdarah wabah eh wabah adanya permajaan pedestrian walioboro krisis ekonomi global nah ini kan pilihan yang kalian harus punya wawasan yang cukup bagus kenapa tahun 2010 ada apa gitu kan nah kalau kalian sering baca berita mungkin tau ya itu kan ada erupsi besar merapi tahun 2010 artinya ketika erupsi terjadi maka pintu masuk wisatawan kan akan berkurang orang kan gak mau ya datang ke tempat yang terjadi bencana atau kejadian alam yang ekstrim kan pastinya akan melambat dulu jadi ini trafik wisatawan akan berkurang nah ini kan wawasan kuncinya kalian harus banyak membaca berita tadi ya membaca-baca hal-hal yang terjadi kekinian kayak sekarang ada gempa turki ya gempa turki bisa jadi nanti ada di soal karena lepeng apa kenapa merusak nah kan jadi itu kontekstual jadi pembuat soal itu pasti demikian nah ini contoh soal yang sifatnya kontekstual ada beberapa contohnya bisa nanti ada grafik dituliskan juga di attach di soalnya jadi yang penting ya harus banyak baca sih ini kan ini wawasan gitu ya oke itu yang bisa kita pelajari untuk di video kali ini silahkan untuk dicermati ya ditulis poin-poin pentingnya jangan lupa juga boleh subscribe keboleh nanti kunjungi website di gurugeografi.id kalau mau lihat soal lainnya yang versi tulisan karena kalau di video mungkin terbatas dan silahkan belajar semakin yang mungkin jangan sampai ada waktu yang terbong percuma jangan sampai mau juara tapi tidak ada effort yang luar biasa itu sangat musail oke terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan atau yang tidak tepat dalam penyampaian dan lainnya kita lanjut lagi nanti di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb